Al-Fatihah 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 Terima kasih telah menonton 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 Menonton Dan 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 Itulah Dan 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 kisah Nabi Ibrahim alaih salam adalah bahwa untuk mendapatkan anak yang soleh, maka orang tua terlebih dahulu berusaha menjadi orang yang soleh karena siap menjadi orang tua artinya siap menjadi peladan untuk keluarga bukan sekedar memberi makan, mencukupi sandar pangan semuanya adalah orang tua yang harus mendidik keberhasilan Nabi Ibrahim alaih salam mendapatkan karunia anak soleh seperti Nabi Ismail alaih salam adalah karena Miro sendiri berhasil mendidik dan membentuk dirinya menjadi seorang hamba yang soleh Nabi Ismail tidak akan menjadi anak yang penyabat jika tidak mendapat pendidikan dari ibunya dan ibunya si dirinya tidak akan menjadi seorang yang penyabat jika tidak dididik oleh Nabi Ibrahim alaih salam dan Nabi Ibrahim alaih salam tidak akan dapat sabar jika tidak dididik dari Allah subhanahu wa ta'ala melalui wahyu Allah subhanahu wa ta'ala menekaskan di dalam Al-Quran Surat Al-Muntahan ayat 4 A'udzubillah Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala wa lillahi wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala